Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel ED, bersama saya Sobostar di FDD, kita akan kembali lanjutkan series Creator Club Cardboard kita di FIFA 20 yang sekarang berpekat episode ke-23 dan ya di episode sebabnya episode 22 kita baru saja ngejual Ike Opara ke Celtic FC sebesar 6,2 juta jadi good luck di sana Kapten Opara ya udah ngebawa Wakefield juara IFL League 2 dan juga Lee Sinner Tom Trophy jadi good luck di Celtic aja ya Kapten Opara kita dan kemarin gue jual Archimedes Vigera ke Dusseldorf, jadi good luck buat dia juga dan barusan, tadi pas gue baru mau nge-record ini, gue dapet tawaran buat si Bagayoko gue skip beberapa hari ke depan gue terima offernya dan ternyata dia udah kejual ke Club Mexico Club Tijuana, jadi good luck juga buat Mamadu Bagayoko disitu, yang gue jual Rp620.000 ya mungkin lumayan lah, itu harganya murah buat tim di Mexico, overall juga ya lumayan Rp6.000.000 kan jadi ya lumayan buat bargain juga so kita dapet budget disini dapet Rp19.000.000 total gue gak inget Rp19.000.000 ya oh iya bener Rp19.000.000 dan profitnya Rp10.000.000 disitu dari hasil penjualan pemain dan tadi juga gue negosiasi buat si Alvan juga mungkin udah gak masuk ke proyek squad kita juga sih buat WUSIM ini jadi ya mungkin gue harap dia bisa lancar negosiasinya ke tim Romania tadi dapet tawaran buat Osvaldo Hai tapi, well ya gue gak terima karena pasti kepake juga dan buat scoutingan kan kemarin kita udah pulang tuh siang scouting Arab Saudi dan Australia dan sekarang gue bikin batch scoutingan baru yang bertahan buat Morgan Wilson gue kirim lagi ke Inggris dan buat Arthur Morgan nama ya mungkin kalian tau kalo bisa main Red Dead Redemption gue bakal coba dia search dimana ya kita udah Inggris mungkin di Afrika dah mungkin gue belum coba di Afrika gue bakal coba cari dia di Ghana dah Ghana oh enggak gue baru inget iya kita kan ada free scouting ke Indonesia jadi kan disini rapanya Indonesia chili kan gara-gara mungkin script buat mode Wakefield ya bentrok supaya script mode Liga 1 Indonesia jadi makanya buat yang Arthur Morgan gue bakal coba search dia di mana Indonesia 6 bulan aja sebenarnya harga dia juga cukup di gue murahin sih biar keliatan kayak gratis gitu kan karena kan kita dapet reward buat di musim pertama hasil sponsor objektif musim kemarin juga dan kemudian ini nama subscriber setia juga subscriber setia Sobostar rival Abdi dia asal Lichtenstein dia nge-request dan oke gue bakal coba scouting dia di daerah United States jadi karena mungkin dia subscriber setia jadi oke request bakal gue ladenin juga ke dia jadi thank you very much buat rival Abdi so gue bakal search dia di United States disini semoga aja dapet scouting-an yang luar biasa di tiga negara ini Indonesia Inggris dan juga USA 6 bulan semua masing-masing so oke buat berikutnya gue bakal coba ngomongin transfer pemain karena mungkin gue harap sih udah ada yang bakal kejual juga sih di hasil transfer list ini yang mungkin OTW sih Alvan kemudian split brown gue harap dapet tawaran Mercer dan Campbell ya mungkin Campbell disini gue jual tapi bakal gue pinjemin juga deh ke tim lawan karena mungkin posisi wingback kiri dan wingback kanan full banget dan disini gue bakal langsung coba ngomongin urusan transfer jadi kita diskusiin dulu disini nah yang gue pengen fokusin posisi di belakang sih kayaknya buat right back udah oke lah kita udah punya si siapa namanya Sanggare udah lumayan lah itu dan sekarang gue fokusin buat nyari backup center back baru nih Opara udah bakal eh Opara udah keluar dan nanti dua si Mercer sama si speed brown bakal hengkang tuh dan kemarin gue udah liat saran dari kalian juga dan gue nemu nih yang mungkin cukup bagus Marco Kana dari Underleg harga cukup bargain juga dan dia bisa main di CDM tuh ini murah banget harganya sumpah terus ada Eric Garcia tapi aduh Eric Garcia udah numpuk udah ada punya pemain krusial center back Tercero dan Robinson jadi kayak gak dulu deh buat dia tapi buat army ini nih cocok buat backup kita dan overall juga 68 dia defensive work rate-nya high nih jadi buat gue sih oke stamina juga dia oke lah itu 70-an terus ada Seth Van Denberg disini ya mungkin mungkin setiap career board gue pake dia ya dari Ajax career board QS19 sama Liverpool jadi kayak buat Van Denberg gak dulu deh terus ada De La Fuente juga back Real Madrid disini mungkin dia kekurangannya sih agak pendek dia tinggi badannya beda sama Armini atau Van Denberg Van Denberg tinggi banget tapi disini dia defensifnya high juga sih kayak si Armini tapi gue disini bakal coba mungkin pilihan gue sendiri sih Nicola Armini Nicola Armini ya bener Nicola Armini ini pilihan gue sendiri buat gue beli sekarang gitu buat center back-backup baru ya meskipun kita kan center back-backup juga cuma punya ya mungkin dua bakal dijual satu juga masih muda banget dan kurang pengalaman si George Bailey dan setelah lagi Lawrence Knight jadi mungkin gue bakal coba negosiasi buat Nicola Armini gue lupa harganya berapa oh iya murah juga nah boleh lah gue langsung coba gas buat negosiasi dah karena mungkin itu juga harganya bar gain banget buat center back muda tapi sebenernya menurut gue sih kayak kurang cocok juga sih main di League One tapi gak masalah sih daripada dia nanti takut di Lazio gak kepake juga kan nah itu yang gue pikirin so oke kita langsung coba negosiasi karena mungkin gue kepikiran buat di center back baru juga sih buat memperkuat first team kita karena kita mainnya 4-3-3 sekarang mungkin buat sementara tapi kayaknya bakal berubah juga oke buat over transfer disini gue bakal coba tawar dia tadi berapa ya kita bisa tawar dia mungkin harga pas dulu aja dah kita bakal coba tawar baik-baik dulu 1,6 gitu kan ini masih budget yang kecil banget buat pembelian wonder kit sih buat Nicole Army ini dan gue gak tau ya mereka bakalan nerima atau enggak 1,7 doang mereka kan naikin 100 ribu doang dan tetap ini gue ambil oke gue setuju sih itu jadi itu dia kita langsung bakal urus kontrak negosiasi buat si Nicole Army ini karena main lah dia buat center back backup juga dan bakal menjadi future project di Wakefield Town juga sih buat beberapa musim ke depan awalnya gue pengen beli si Justin Glad tapi gara-gara aduh udah kebayang pemain US juga gitu kan tapi buat Nicole Army ini ya mungkin gue langsung coba negosiasi buat kontrak ya nih gue gak tau ya gaji dia berapa tapi kayaknya nanti bakal di ini nih ditawarin dulu ke kita gue harap sih iya karena biar proses negosiasi lebih lancar dan cepet gitu oke let's ayo tinggal duduk aja disini kita langsung coba gas buat negosiasi oke important gak masalah karena mungkin dia tetep kepake juga aduh wage-nya agak mahal nih tapi ya wajar ya mainnya seri A gitu oke important sih jadi oke kontrak lainnya 5 tahun jadi bakal kepake buat di musim depan juga sih berarti emang udah termasuk proyek gue gitu karena mungkin ya pas di championship gue ada niatan buat ngerombak total squad lagi juga tapi buat sekarang ya kita ngerombaknya dikit dikit demi sedikit dulu aja yang tua-tua kita bakal jual aja mungkin buat release cost kayaknya usah pake nah wage-nya mungkin murah lebih murah dari dia di Lazio tapi gue bakal naikin dikit dah karena gue mau pake appearance bonus dan lain-lain tapi gue bakal naikin jadi 5000 buat standing bonus jadi mungkin 47-500 pasti mau dah ini gue naikin sedikit disitu dan oke mereka menerimanya dan nico army ini welcome to wakefield jadi kita punya center back baru lagi nih padahal kita udah punya 2 center back baru tapi kita nambah lagi satu karena buat backup juga sih dan ini cocok banget buat future project gue apalagi pas udah nyampe primer league championship atau udah masuk championship juga tuh gue harap sih bisa dikembangin dengan baik si nico army ini tapi ya itu dia umur dia masih muda banget 19 tahun dan juga bentar kita tuh objektif disuruh nge-sign 3 pemain muda di bawah 20 tahun kita baru beres satu tuh ini dari objektif primari kita dari basketball podcast kita disuruh nge-sign 2 lagi pemain yang di bawah 20 tahun mungkin gue udah punya signing apa udah punya signingan target juga buat 2 pemain ini tapi nanti kita bakal diskusiin lagi tapi bentar gue bakal coba liat dulu kita kan udah beli center back baru dan sekarang yang gue butuhin banget posisinya mungkin buat live back ya mungkin buat live back gue butuh lagi sepertinya dan buat center mid center mid mungkin yang agak crucial banget karena butuh disini kayak kita winning team gitu keliatannya dan buat project juga dan disini ada beberapa nama buat center mid yang bakal gue coba beli mungkin buat episode besok sepertinya terutama disini ada Hanoah Masengo ya kemarin ada yang request gue buat beli dia jadi thank you very much tapi dia disini problemnya agak defensive banget sih boleh sih cuman gak tau ya gue antara pengen beli 2 sekaligus itu cuman 1 doang di bursa transfer sekarang ini tapi ya mungkin buat go to gue sih mungkin kalian tau lah di bawah sini ada Muhammad Kudus kalau kalian udah nonton livestream rebuild FC North Gillian gue mungkin kalian tau sama pemain ini dia bisa serba posisi juga mainnya dan gue gak tau harganya berapa waduh gila agak mahal nih tapi menurut gue sih oke lah worth it itu kita bisa ambil dia 7,5 sampai 10 juta ya mungkin gue tawar 7 juta aja gitu tapi nanti bakal gue urus di episode berikutnya aja deh sekarang masih bulan Juni eh Juli gue harap sih dia gak naik overallnya well okay then Patrice Alva udah kejual ke FC Vitorul jadi good luck disana lulusan Academy Wakefield ini juga dan tadi ada yang request buat main juga kayak si Bernard oke mungkin dia bakal main disini dan kemudian buat si Shane Arnold kayaknya juga mungkin gue bakal mainin dia disini nah moral kok gak naik aneh oke gak masalah tapi gue bakal datengin dulu press conference ya deh yang pasti bakal ngebahas tentang Nicole Army ini kita lumayan bargain sumpah itu 1,7 juta dan ya mungkin sebenernya promosi di musim pertama kita di EFL League itu itu luar biasa banget tapi gue harap di musim kedua kita langsung dapet otomatis promosi juga ke EFL Championship di League One ini gue harap sih ya oke we'll give it everything juga yang penting kita bisa promosi otomatis Army ini kayaknya gue bakal langsung mainin debut tapi ya mungkin gue jawabnya ini aja dan kemudian buat Lamar Campbell ya mungkin dia masih belum terlalu berkembang banget jadi ya gue masih coba cari right back yang cocok buat pengganti si Bagai Yoko tapi gue kayaknya bakal mainin dia sih tapi ya oke langsung kita gas aja buat lawan Luton Town untuk match day pertama kita di EFL League One ini dan juga kita bakal main di stadion baru kita yang baru saja direnovasi dan diganti nama juga yang dulu awalnya namanya Bellevue Ground sekarang namanya jadi Wakefield Ground jadi nama kota gitu dan ini akan menjadi stadion utama di kota Wakefield ini nah buat line up Luton Town kayak gini ini ada Ryan Tooney Cliff kayaknya gue cukup tau terus ada Fukic juga gue lupa dia pernah main di mana tapi gue tau dia juga oke mereka main pake part 1-2-1-2 disitu lebih rapet ke main tengah dan kayak bakal fokus position oke mungkin gue bakal langsung coba ganti line up dulu disini buat main pake tim yang agak rotasi juga karena ada yang request main tadi well oke guys ini dia line up kita buat lawan Luton Town untuk match day pertama di FA League 1 kita bakal pake part 2-4 lagi Anderson mungkin ini pertama kali dia jadi captain utama juga gantiin posisinya Aik Opara dan Army ini disini gue duetin sama Robinson jadi dia bakal melakukan debutnya juga untuk ya baru dibeli gitu kan beberapa hari kemarin dan tadi yang request main kayak Arnold dan juga Bernard bakal gue startingin jadi duet striker kita Sullivan sama Bernard tuh di depan dan kayaknya buat taktik gue bakal mainnya mungkin press after possession loss aja disini dan ya ini dia debut pertama kita di Wakefield Ground stadion baru yang baru direnovasi juga dan kita bakal debut di EFL League 1 juga nih so mari langsung kita lanjut come on luts well ini dia guys Wakefield Ground dan pertama kali kita debut juga langsung di stadion ini dan main di EFL League 1 dan gue harap disini kita pertandingan berjalan dengan lancar lawan Luton Town disini dan meraih 3 poin pertama kita juga dan apalagi kita main di home ground baru gitu gue harap sih dapet kemenangan yang mudah gitu disini dan disini Army ini juga melakukan debut aduh harusnya gue lupa nomor 3 tuh di warisannya si Miles Robinson tuh tapi ya maaf dipake keduluan sama si Army ini nanti gue bakal atur lagi tuh nomor punggung mainnya karena mungkin buat si Army ini masih kurang cocok sih buat nomor 3 kita udah liat line upnya jadi langsung kita gas aja buat mulai kick off disini yang bakal langsung dimulai kick off oleh Adrian Bernard disitu yang semoga aja dia bakal kayaknya bakal bersaing ketat banget sama Osvaldo Hay apalagi Teguh Budiman tuh di posisi forward tapi oke langsung kita mulai gas aja disini untuk pertandingan pertama kita di EFL League 1 come on Lutz come on Eagles kita masih mengharapkan buat dapetin kemenangan pertama juga sih dapet kayak Anderson oh gila naik kolnya cepet banget itu dari Lutontown oke mereka langsung nyerang dari wing come on oke nice press dari Eric Anderson masih kejar banget disitu sama Lutontown tapi gue mainnya nyantai dulu aja disitu oke William Browning player debut juga buat Nicola Armini ya baru aja dibeli dengan harganya murah banget weh weh Anderson gila dirusuin banget dia disini itu ada Adrian Bernard Bernard shooting oh gila kepantul itu bol aja dan 1-0 buat Wehfield Town come on asis luar biasa juga itu dari siapa Eric Anderson itu mantep juga sumpah mereka lebih fokus buat oh iya mereka takutnya pada ini ragu buat si Anderson longshot tadi tapi ternyata tadi nyari celah kosong buat Bernard dan itu kepantul kena tangan keepernya masuk ke dalam tuh ya keepernya mulai kayak David Tegea tapi well itu dia 1-0 buat Wehfield Town good start juga di pertandingan pertama kita di EFL Iguan ini ini kayaknya musim ini gue yakin Adrian Bernard paling bersinar banget kayak tapi gak tau juga ya Andrew Sullivan makin matang atau enggak tuh pokoknya pasti Adrian Bernard Jay Evans yang bakal bersinar kayak buat musim ini bertahan sekarang Shane Arnold coba untung masih ada Armini disitu oke Evans pasti ke pressing banget tapi cari Anderson disitu weh oke gak nyantai mereka mainnya Adrian Bernard masih ke pressing banget tapi ada Jay Evans ada di wing coba cari Sullivan di tengah Sullivan aduh masih kepantul kena keeper disitu good save sih tapi sekarang oh enggak gue kira corner loh aduh ternyata emang kepantul ke bawah tadi bolanya dan berbuah goal kick damn Shane Arnold hey ini kenapa mereka main gini dah gampang banget ke tackle gitu main kita aduh Armini agak bolong tadi dia disitu auto position juga oke berbahaya disini hey 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 what unbelievable sumpah itu shootingannya aneh banget dari simpanzu ini sumpah itu shootingannya aneh banget gila dan itu kencang banget sumpah jujur aduh ini kebobolan mulai nih kalau udah kebobolan aneh pasti kesannya juga makin aneh tuh liat itu goalnya aneh banget sih sumpah dari simpanzu itu pelan tapi serasanya kekenceng gitu sampai si Wibow aja gak bisa nge save aneh dan adun Bernard Sullivan weh eh penalty dulu dong itu wasitnya gak jelas mulai udah mulai dicurangin gitu kita dan apalagi nih first game kita di FLE gue main di home lagi dan gue dicurangin wasit gak jelas banget sumpah gue gak tau kenapa ini looten tahun kayak gak mau kalah banget kelihatannya ya mungkin efek mereka kayaknya mereka degradasi deh musim sebelumnya jadi kayak kelihatan gak mau kalah banget gitu sama tim yang baru promosi oke Osvaldo Hai gila itu pressingnya ketat banget dari mereka adun Bernard coba oke 21 buat Wakefield luar biasa itu asis dari Osvaldo Hai dan goal kedua buat Adrian Bernard juga good start dari dia loh dia ngebuktiin banget makanya dia nge-request main disini gila sih karena itu Andrew Sullivan kepress banget gila mereka gak tau seberapa tajamnya si Adrian Bernard di pramusim apalagi dia player of competition dan disini dia ngebuktiin banget makanya dia pengen banget main di first game ini gila sih ini bakal jadi pemain bersinar sih jujur buat musim ini eh gila mereka kok tackle-nya cepet banget dah ketiba pemain gua gitu yang biasanya sledding itu malah kena kaki kartu kuning gitu dan ini gak bersih banget tapi harusnya tadi berbuah penalti sih ini agak aneh banget wasitnya kita juga dibobol sama kebobolannya aneh banget gitu tapi sebenernya ya good start juga dari Wakefield di debutnya di EFA League 2 yang baru promosi juga mereka 2 goal dari Adrian Bernard tapi ya mungkin langsung kita gas aja buat mulai second half ini karena mungkin ya efeknya 4-2-4 ini problemnya di counter attack agak bermasalah nah tuh kan mulai mereka mainnya kayak gitu udah ini berarti yakin sih mereka kalau mainnya gampang banget knuckle fashion heavy touch oke aduh masih keblok disitu Adrian Bernard lepas hat-trick itu gak offside sama sekali gila sih itu hat-trick dari bola rebound itu dan 3-1 buat Wakefield hat-trick buat Adrian Bernard loh good start ini dari musim pertama dia debut langsung jadi pemain starter gitu kan dia ngebuktiin banget jujur jadi kayaknya antara Solong buat Tegu Budiman atau Osvaldo Hai dia bakal jadi pemainnya kepake banget nih beberapa musim ke depan udah ngebuktiin gitu di game ini dan di pramusim kemarin mantep sumpah Adrian Bernard berarti dia baru mulai musim udah nyetak 8 gol dong gila sih berarti perubahan taktik berarti second half mereka disini oi gak ke tackle itu tapi oke dapet semangat Lamar Campbell good tackle run to the ball Eric Anderson oke good run disitu aduh gue mungkin kecepatan opernya slow defense disitu oke untung nempel banget sama back pinter juga itu dia nyari offside trapnya dan sekarang gue buat Sullivan akhirnya dia kembali buat nyetak gue lagi mantap yang belum kebukti sekarang Jay Evans sih karena gue agak susah banget nyerang dari kanan tadi tapi gila itu Eric Anderson dia mulai udah macam Tony Cruz juga sih sekarang tapi well itu dia tuh liat dia ngebrakin backnya itu biar nempel sama offside trap gitu ini pinter banget jenius banget dari si Andrew Sullivan dan mereka masih kembali buat nyerang ayo press terus demi buat ganti pemain nih dalam menit 70an gue belum dikasih bola sama sekali gila oke itu dia gue kasih pelanggarannya deh main ganti pemain sumpah lama banget mereka possession ya tiga pemain langsung gue masukin Sandy Walsh kemudian Sanggare dan Brian Aldama masuk gantiin Bernard Anderson dan juga tadi tuh si itu siapa main tengah kita Browning ntar udah mulai capek semua eh eh ngapain itu oke ngapain anda aduh untungnya jauh out disitu itu ngapain dioper ke belakang kayak gitu nah ini makanya FIFA 21 perlu banget responsiveness untung mereka ngefix itu responsiveness aneh banget sumpah oke lamar Campbell makin ke pressing banget dia ayo kita mulai counter attack Sanggare sekarang jadi right wing kita oke kita serang dari Sanggare J Evans dia jadi striker utama lagi Evans heading masih gagal ternyata terlalu deket sama keeper nah ini liat nih Evans mungkin gue hei parah dah itu dijatuhin dalam kotak dua kali gak berubah penalti sama sekali dua-duanya gak jelas banget sumpah wasitnya tapi sejauh ini ya gue belum dapet kartu kuning sih oke makin ngepress gila mereka mainnya kelihatan banget dari cara mereka bertahan gitu kan tapi oke ya Osvaldo Hai kayak penyerahan terakhir eh Evans oke untung backnya lepas disitu dan Evans sekarang kembali lewat nyatak gue lagi mantap jelas itu operan dari Brian Aldama ya itu untung backnya lepas disitu karena pengen naik bola cepet-cepet tapi ternyata disitu Evans terbuka lebar banget dan gue baru nyadar emang Evans kapten kedua berarti udah gantiin posisi Eric Anderson yang udah gue promote ke first team dan sekarang si Evans jadi ya second kapten kita luar biasa jadi third kapten kita si Sullivan oke itu dia goal pertama di EFL League One jadi trio depan kita banyak banget kontribusi goal mulai dari Osvaldo Hai dan ya tadi Andrew Sullivan dan J Evans tapi well itu dia first game kita ngebantai Luton Town di home ground baru kita dan juga hat-trick buat Adrian Bernard hat-trick pertama dia mungkin kalau buat pramusim kayak hitung juga sih dia hat-trick pertama tapi ini hat-trick kedua lah mantep juga tiga chance dia buat tiga goal gitu mantep sumpah nih pemain nah ini sumpah goal paling aneh sih itu pelan tapi kenapa si Wibow gak nge-save gitu apa gara-gara ke pojok gitu iya sih gara-gara ke pojok aneh tapi itu goalnya aneh simpanzu dan sebenarnya ya kita kalah possession banget disini orang tadi gue pengen ganti pemain mereka malah main possession good debut juga dari Nikola Armini tadi emang kurang beruntungnya kita kebobolan dan Wibow dapet dua save J Evans juga tampil bagus sanggarnya juga oke lah tadi asis tadi si Osvaldo Hai dia main bagus juga sih disini jadi emang kontribusi kuartet depan kita mantep banget kuartet baru sih dan sampai gila Adrian Bernard aja tadi nyumbang asis ya satu dia dan juga hat-trick tadi oke langsung kita lanjut aja buat post-page interview dan langsung kayaknya gue skip aja ini well itu dia first game kita di EFL League One berbuah tiga poin dengan Bernard mencetak hat-trick enggak ternyata ada pemain lain juga yang nyetak hat-trick loh itu pemain KPR jadi itu bakal menjadi persaingan buat Adrian Bernard juga tuh so game berikutnya kita bakal ketemu sama apa nih kayaknya bakal gue sim aja deh Colchester ah ini lawan kita di musim kemarin jadi lawan yang mudah jadi gue sim tapi lawan Peter Borough bakal gue mainin nih buat pertandingan yang bakal gue mainin terakhir untuk episode ini karena mungkin ya besok kita langsung habisin bulan Agustus kalian transfer main baru dan juga gue bakal promote main baru di episode berikutnya karena ada yang udah keliatan matang tuh bintang Arab Saudi dari Akademi dan buat lawan Colchester kayaknya gue bakal main pake tim rotasi aja deh dan berikutnya gue lawan itu kan jadi aman lah kita mau turun full team jadi mau turun oke rotasi jadi lah tapi gue harap dapet kemenangan disini lawan Colchester please aduh 1-0 doang goal dari Jack Brown dan cedera buat Leroy Campbell tapi gak tau ya dia cedera bakal lama atau enggak at least kita masih punya backup center back banyak sih jadi masih aman oke David Malone dapet tawaran loan dari Chico Rezes 4 ah cuman 2 hari doang buat Leroy Campbell aman David Malone kayaknya gue tolak karena masih kepake juga meskipun itu loan over tapi gue tolak dan buat Forrest kayaknya gue bakal mainin dia di lawan Peterborough jadi tenang aja lu bakal main kok gue harap dapet tawaran lagi nih buat beberapa main baru nih yang mungkin udah gak kepake juga tapi kayaknya jawabannya tidak oh enggak gue bakal training main dulu disini Evans gila itu udah 7-5 tapi gue pengen latih dia vision juga sih karena emang gue liat vision dia agak kurang buat Robinson kayaknya ntar jangan terlalu dibikin OP banget kayak buat sekarang kita bakal kasih juga ke Tersero juga nih mungkin dia OP juga sih keliatan ya ya mungkin Brown masih tetep gue latih buat defending Aldama buat shooting dan passing tapi oke Brown sekarang udah nyampai 6-4 Evans mungkin udah bulan September auto jadi 75 tuh jadi pemain overall tinggi kita nih so oke buat lawan Peterborough gue kayaknya langsung turun full team lawan Blackpool juga selang berapa hari tuh Lamar Campbell dapet tawaran dari Guangzhou oke dari Chinese oh gila Guangzhou Evergrand dong nah ini boleh lah jadi buat Lamar Campbell buat kamu dapet jatah jam terbang juga gue pinjemin dulu kamu ke ya liga Chinese Super League so sorry man tapi disitu gue kasih waktu dia buat berkembang juga sih gue harap dia bakal dimainin terus tuh di mana Guangzhou so oke gue bakal coba pake full team buat sekarang karena mungkin full event akan bakal jadi striker utama atau mungkin Budiman lah sekarang jatahnya buat di YFL League kan berarti ini Carabao Cup kan nah oke so gue bakal langsung lihat dulu line upnya Peterborough ini juga lawan pertama kita juga Carabao Cup ya musim kemarin aduh 5 back lagi mennya kayak gapapalah 4-3-3 itu udah cocok buat kita lawan Peterborough disini so gue bakal ganti line up dulu see you in a minute well oke dan ini dia line up kita jadi Robinson Tercero ini gue turun full team disini sengaja dan buat trio midfield kita agak baru nih Sandy Walsh Anderson dan William Sykes ya mungkin yang barunya cuma Sandy Walsh doang karena ini posisi dulunya si Archimedes Figuera tapi udah kita jual juga ke Dusseldorf dan buat depan tadi kan si Forrest request main jadi gue bakal mainin dia disini jadi di kiri Budiman Stiker utama kita dan Evans di kanan dan ya mungkin buat bangku cadangan juga kayak gini siapa tau juga gue bakal turunin Harvey Bailey Jackson atau Loic Mallett karena pemain lusun akademi kita gila mantep banget so kita bakal main di Wakefield Ground bakal main 4 menit dan ya langsung kita gas well oke guys jadi dia match perdana di Karabau Cup atau EFL Cup ini melawan Peterborough lawan kita di musim sebelumnya juga akhirnya kita ketemu lagi dan disini kita bakal turun full team tapi buat episode berikut ini kita langsung turun lawan Blackpool tuh kan di match day kedua kita tapi gak terlalu permasalahin juga sih gue bakal coba mainnya atur-atur dikit lah rotasi atau itu dicampur tapi ya buat episode berikutnya kita bakal fokus buat transfer gak usahin bulan Agustus ini dan juga mungkin buat beberapa episode ke depan kita bakal mainnya satu bulan satu episode gitu karena biar kekejar sampai EFL Championship tapi anehnya kenapa baju keeper galisan sih ya oke kalian udah liat line-upnya kita dan line-up mereka juga dan langsung kita gas disini dan mulai kick off disini oleh Teguh Budiman berarti ya mulai buat kick off bawa pertama di match day perdana kita di EFL Karabau Cup untuk pertama kalinya di musim kedua come on lads oke ini mereka masih mainnya agak bertahan banget karena mereka mainnya 5-3-2 tadi gue liat tapi kayak Sandy Walsh Teguh Budiman ya itu oke gak apa-apa intercept dulu aja ke kotak tapi nope oh ada William Sykes oh good start disitu gak nyangka gue ada orang ternyata William Sykes kan ya betul William Sykes dengan tato di belakangnya gue bisa liat mantap juga itu sumpah gue buka celah dulu aja disitu gue cari William Sykes dan ternyata boom 1-0 buat Wakefield Town luar biasa juga good start dari Wakefield dan William Sykes gila sih dia emang midfielder paling tajam juga dalam urusan ngegoalin karena musim sebelumnya dia nyetak berapa 8 goal total dan gak tau ya buat musim ini berapa tapi di pramusim dia emang tajam banget urusan nyetak goal itu dia goal pertama juga buat musim ini buat William Sykes mantap 1-0 buat Wakefield good start dari kita come on come on Eagles oke ayo Sanggare dia langsung overlapping ke depan ada Kent bahaya oke oke ada Evans masih Evans Evans coba aduh masih dan oh masih off target terlihat disitu oke mungkin challenging kita tuh di musim ini sponsor objective yang itu goal difference 100 mungkin gue liat di musim sebelumnya iya itu kita dapet 90 goal difference mungkin kan asalkan kita gak banyak kebobolan dan oh Teguh Budiman 2-0 buat Wakefield mantap juga luar biasa sih pergerakan bola tadi dari Jay Evans ke situ langsung coba cari Eric Anderson dan langsung di shooting disitu dengan mudah mantap mantap juga dari penyerangan depan kita disitu mulai dari Jay Evans tadi dia larinya gila sih wajar dia pemain overall paling tinggi juga sih di Ligue 1 kayaknya dan gue yakin Jay Evans kayaknya musim ini udah jadi 80 nih atau 79 lah minimal oke Budiman oke cari Anderson Anderson coba oh masih ke save Jake Forrest dan 3-0 buat Wakefield gila sih ini baru first save aja udah 3-0 mau diapain di Peterborough ah mereka tuh tim kastak 3 atau 4 ya gue lupa Peterborough tuh tapi ya Jake Forrest dia kembali lewat nyat aku lagi mantep juga tuh good start juga nih makanya gue bingung ya karena bau kap kayaknya kita bakal langsung ketemu lawan yang susah nih oke 3-0 sejauh ini buat Wakefield come on mereka udah ngebayain kita juga nih oh bener mereka ngebayain kita langsung main counter attack terhadap oke Ward dikejar sama Roberts tapi waduh gila kok gue ocek dong itu what sumpah unexpected banget loh aneh banget sumpah ini pemain makin aneh sumpah pemain yang gue lawan di episode ini itu sumpah kok kelewat gitu mau jadi kayak Ronaldo sumpah itu sumpah ini gue kayak lawan Ronaldo loh itu aneh banget itu padahal udah dapet loh itu harus dari Robinson cepet banget dah dia gue cekannya lentur gitu aneh dah dan mulai kebobalan lagi nih ah untung ada objektif clean sheet ya tapi udahlah gue udah males kalau urusan dalam objektif clean sheet yang ngasih siapa sih aduh mulai ini wow Peterborough gila mereka langsung coba comeback deh Wibowo aja langsung kebobalan 2 loh ada apa ini pertahanan kita kok jadi rapuh banget sumpah aduh iya itu mereka nyeselin banget dah gue benci sama operan kayak gitu sih mereka maju dulu ke depan tinggal cari pemain di belakang langsung udah bawa lari langsung auto shooting sumpah ini operan paling gue benci sih gila mereka udah bikin perbedaan nih yang awalnya kita udah ngebantai tuh di 3-0 ya awal-awal oke Evans nah mulai ini Evans dulu udah ini pressing kenapa gak pemain lain agak nyeselin dah sumpah tapi oke itu Peterborough gila sih itu langsung golden 2 gitu mereka pengen melakukan comeback is real tapi sepertinya gak mungkin nih aneh sumpah pemainnya makin aneh gitu kerasanya tapi gue kayaknya bakal coba ganti ini dulu dah formasi atau mungkin taktik deh nah ya mungkin eh udah cocok press after position lost loh tapi nanti kalo bisa gak berjalanan baik gue bakal ganti pake constant pressure sih biar mereka makin kesusahan oke second half langsung kita gas ke Evans lari ngekejar William Sykes brace gak gagal ada Budiman dan langsung brace disitu dari bola rebound 4-2 buat Wakefield akhirnya margin 2 goal lagi kita mantap ya mungkin Budiman lebih bersinar kayaknya buat pertandingan cup sih ketima liga tapi gue masih tetep ini dia di liga sih itu dia 4-2 buat Wakefield drama 6 goal di pertandingan ini sudah mulai terasa kayaknya drama goal saling berbalas-balas oke Evans coba gue bawa ke tengah nah ada Efores disitu di wing ternyata Evans coba oke 5-2 gue disitu buat Wakefield gila drama 7 goal dan sekarang akhirnya Evans kembali buat nyata goal lagi mantap ya itu vice captain kita dan juga kayak future captain ya dia mungkin tadi first half ya gue agak cukup kesulitan sih di akhir-akhir tapi disini kayak makin gampang juga gitu sumpah ada apa dengan Wakefield disini udah enak sih permainan kita gue udah suka banget cara bermainnya 4-2-4 jadi 4-4-2 jadi 4-3-3 juga jadi dan itu dia goal buat Evans kembali dicatak lagi dan buat fitur captain kita disitu 5-2 drama 7 goal dan sepertinya Peter Borov juga masih mencari peluang buat nyatak gue lagi nih come on Wakefield nope masuk gocek gitu bahaya untung aja itu masih ke save ayo Roberts ih gila masuk ke interceptnya cepet banget dah sama si Ward ini ini problem banget pemain oke oke hey hey aneh banget dah itu pemain sumpah itu mereka masuk lendang-lendang kaki doang mainnya udah main kayak Tarkam sumpah oke ayo Walsh oh yes Jack Forrest run to space buat siapa yang ada disana Budiman masih gagal headingannya ketutup celah tadi disitu well oke udah ada 3 pergantian main Anderson Budiman dan juga Sykes gue tarik keluar masukin malet Jackson dan juga gue lupa tadi wing kiri ya siapa oh Harvey Bailey nah itu dia oke come on Sandy Walsh oh ada Evans kebuka banget Evans coba aduh gila itu baru mulai loh dari baru mulai dari throw in loh disitu tapi itu gila sih respawn dari Peter Borough mantep juga aduh masih miss itu headingan dari Harvey Bailey pemain baru kita promote juga dan gue yakin dia bisa jadi pemain yang mulai berkembang banget oke Harvey Bailey wow posision yang bagus 6-2 buat Wakefield disitu mantep itu dan Harvey Bailey kembali buat nyat aku lagi pemain yang baru kita promote nih gila sih Harvey Bailey kayaknya ini bakal jadi pemain masuk proyek gue juga sih di beberapa musik ke depan jadi academy project kita buat Wakefield Town semakin berjalan dan mulus mantep juga disitu finishing luar biasa dari Harvey Bailey padahal finishing dia belum terlalu bagus loh jujur mantep juga Harvey Bailey gol pertama buat dia juga 6-2 deraman 8 gol di Karabau Cups ini padahal Peter Borough udah mencoba buat comeback loh tapi mereka masih kurang beruntung aja sih oke Roberts ini kayaknya penyerahan terakhir oke Forest Tyre Jackson lari ke wing mantap Evans heading aduh dia headingnya masih kurang ternyata gue kira bakal harus di volley ternyata harus di heading sama dia udah siap banget kelihatannya tapi oke 6-2 disitu drama 8 gol on Peter Borough dan kita kembali menang dengan margin 4 gol lagi nih sumpah Peter Borough tadi di first half mereka mainnya gilas sih itu sampai hampir bikin comeback tapi di akhir-akhir second half ini makin melemah banget mereka kebobolan 4 gitu sekaligus eh 3 sorry di second half ini dan ya Budiman kembali buat jadi main of match sepertinya nampilan luar biasa buat dia tapi sumpah sih ini gue kayak nyaman banget sih mau pake taktik apapun dari Whitefield Town style dan nemu dan juga cara bermainnya udah enak banget jujur meskipun banyak pemain baru gitu well oke then buat berikutnya kita bakal langsung ketemu Blackpool tapi gak tau ya pemain full team kita udah ready atau enggak tapi ya tinggal atur-atur aja oh Speedbrand udah tawaran dari Gas, Metan, Medias gak tau ini tim mana kalau salah apa ya gue lupa nama timnya ini dimana dah so ini tawaran menarik dia mereka langsung menawar 670 dan itu value yang mungkin batas maksimal banget so ya squad with Brown mungkin gue bakal lepas dia so semoga aja negosiasi lancar karena kita bakal regenerasi squad juga pelan-pelan juga di EFL League One ini oke itu dia dan buat lawan Blackpool gue liat dulu nih buat full team kayak udah ready atau enggak dan dapet tawaran lagi dari Crotone 700 ribu loh ini kayak tetep bakal gue accept aja gak tau ya siapa yang bakal negosiasi lancar atau tidak gue sih jawabannya Crotone sih tapi gak tau juga dan buat ah ready sih kelihatannya jadi buat lawan Blackpool gue bakal turun full team lagi kita bakal ketemu sama tim Akin Venwa deh di liga ini gue lupa Peter Borov tuh kalau salah mereka degradasi ya yep betul mereka di tim kalau salah degradasi karena gue inget di musim pertama mereka kasta ketiga berarti mereka baru degradasi keempat ke kasta League Two dan mungkin buat episode berikutnya kita bakal langsung fokus kayak mainin 3 pertandingan dan juga kayak buat lawan waduh lawan Norwich lagi bentar bentar kita di September juga agak penuh nih pertandingannya lawannya langsung Norwich gitu-gitu tapi gue bakal kepikiran langsung main 3 pertandingan yang bakal gue fokusin lawan Blackpool kemudian Burton atau gak Mkdon sama Norwich jadi bakal main di Away 1 kali dan Home 2 kali jadi nanti kita bakal urus transfer juga buat beli 1 pemain lagi di bursa transfer musim panas ini tapi oke buat sekarang gue akhirin dulu aja thank you very much for watching jangan lupa buat subscribe channel ini like video ini dan mungkin share ke temen-temen kalian dan jangan lupa buat follow social media saya juga link ada di description langsung kalian follow saja Instagram saya kalau misalkan belum follow dan mungkin buat next episode atau mungkin beberapa episode depan kita bakal bahas mengenai transfer apalagi transfer pemain pra-kontrak yang mungkin kontraknya bakal abis di akhir musim ini tapi kita simpan aja nanti pas bulan Desember karena mungkin buat beberapa episode depan kita bakal pake format baru 1 episode 1 bulan ya gue harap gak ketemu sama big match kayak tadi Norwich gitu kan di bulan-bulan tersebut gue harap sih enggak tapi buat sekarang see you next video take care and goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax